VIP venue yang kita bikin beda dengan konsep festival yang lainnya, kan? Jadi venue yang kita bikin itu ada VIP-nya juga. Ada VIP-nya, ada festival-nya. Dan VIP-nya kita sediain kayak garden chair, beanbag. Kenapa? Karena market kita, kita tahu Rock Legend. Rock Legend itu pasti yang datang umur 35 ke atas. Dan pasti bawa istri, dan pasti bawa anaknya. Makanya kita di tiket ada tiket family. Oh, iya, iya. Ada couple, ada family ya tiketnya. Mungkin sekalian spill harga kali. Harga tiket boleh nggak? Nah, harga tiket gimana nih? Harga tiket apakah... Oh, iya. Ada apa? Ada tiket single buat regular. Ada tiket single buat VIP. Ada couple juga. Ada family. Dan ada community. Kenapa ada community? Coba. Dan Alhamdulillah banyak banget yang interest beli community. Jadi, lupanya Rock Legend itu bakal jadi sarana si Laturahmi dan reunian. Jadi, temen-temennya tuh. Jadi, oh iya, kan orang Rock juga si Laturahmi ya. Iya. Eh, kok maaf, nggak maaf. Jadi, gini. Per sepuluh orang. Per sepuluh orang. Per sepuluh orang. Oke. Waktu milih. Nah, ini yang ada di kepala gue. Waktu milih. Pengisi acara. Itu susah banget loh. Banyak banget. Apakah susah banget? Apakah cuma sedikit? Nah, gimana cara milihnya? Sangat susah. Sangat susah. Kenapa? Karena agis yang tafil di kita tuh legend ya. God bless aja umurnya sekarang udah 52 tahun. Sama-sama sekali ya dong. Iya, makanya. Dia bikin grup band, lu baru lain. Nah, terus edannya juga lumayan tuh. Udah puluhan tahun juga. Paling mudah itu di kita. Kita yang main itu rata-rata yang sudah berkiprah di 20-25 tahunan. Paling rendah. Oke. Nah, tapi akhirnya biar nggak terlalu boring. Kita combine dengan artis-artis rock yang baru muncul. Tapi tetap.